Sebetulnya di Mandiri Manajin Investasi, kami telah memiliki beberapa produk alternatif investment yang memiliki investasi secara langsung di berbagai macam proyek-proyek infrastruktur. Baik itu yang namanya KAIKA RDPT atau Reksadana Penyertaan Terbatas, KAIKA Efek Beragun Aset, maupun juga KAIKA Dana Investasi Infrastruktur. Dan kami yakin bahwa produk-produk itulah yang nantinya akan bersama-sama bisa untuk menjadikan alat bagi untuk bersama-sama untuk menjadikan proyek infrastruktur ini berbarengan dengan joint investing antara INA dan Mandiri Manajin Investasi. Saat ini kami telah memiliki dana kelolaan hampir sekitar 8 terlil di produk-produk alternatif investment tersebut dan kami yakin dengan adanya INA nantinya kami akan bisa bekerja bersama dan mengembangkan produk-produk ini secara lebih lanjut. Kemudian diisi lain kami juga memiliki anak perusahaan di Singapura yaitu Mandiri Investment Manajin Singapura atau kami sebutnya dengan MIMS. Dan ini akan kami jadikan juga sebagai pintu masuk atau hub bagi foreign investor yang kira-kira akan mau untuk masuk joint investing atau co-investing dengan INA melalui Singapura. Nah ini adalah untuk investor-investor yang non-anchor investor yang tidak masuk di dalam INA sebagai anchor investor. Dan ini bersama-sama kita bisa masuk di dalam satu proyek misalnya untuk proyek infrastruktur jalan tol, lapuhan, ataupun juga kawasan wisata dan lain-lain. Baik Pak Alvin, tapi apakah sudah ada agenda kerjasama dengan INA di tahun ini atau mungkin sudah ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan dana SWF ini? Ya, kemarin Mandiri Investment sendiri sempat mengadakan acara market outlook dengan pembicaranya Pak Rida Wira Kusuma, yaitu CEO dari INA. Dan memang INA ini kan baru dibentuk ya, mungkin belum satu bulan dibentuk. Dan saat ini mereka sedang melakukan identifikasi untuk proyek-proyek infrastruktur mana saja yang bisa dijadikan untuk investasi. Nah, kami melakukan diskusi awal, tapi ini baru sebatas diskusi awal. Saat ini masih belum ada diskusi lanjutan. Tapi harapannya adalah bahwa ini bisa dijadikan sebagai manager investasi, bisa dijadikan sebagai mitra bagi INA untuk melakukan investasi bersama di proyek-proyek infrastruktur. Kalau melihat dari sisi anggaran pemerintah untuk infrastruktur sendiri, memang Bank Dunia memperkirakan dari tahun 2020 sampai 2024, dana untuk infrastruktur sendiri ada Rp6.500 triliun. Dan mungkin hanya bisa disediakan dari pemerintah dan BUMN, itu sekitar 58 persen saja. Sehingga hal ini membuka peluang atau gap bahwa investor baik lokal maupun juga investor asing bisa berinvestasi untuk proyek-proyek infrastruktur ini baik secara langsung ataupun secara kumpulan melalui produk-produk reksadana atau kumpulan ikan. Terima kasih. Terima kasih.